Gubernur Aceh Nova Irian Syah menandatangani perjanjian rencana kerja tahun 2021 antara pemerintah Aceh dengan forum komunikasi BUMN Provinsi Aceh. Senin 15 Maret 2021, perjanjian rencana kerja itu dilakukan sebagai upaya memaksimalkan peran BUMN dalam rangka membangun provinsi setempat bersama pemerintah daerah. Setidaknya sebanyak 14 perusahaan milik negara yang beroperasi di Aceh telah menandatangani rencana tahun 2021 terkait tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan BUMN di Anjung, Monmata. Dalam sebutannya, Gubernur mengapresiasi langkah yang dilakukan forum komunikasi BUMN sebab CSR dari perusahaan milik negara itu tidak hanya dapat membantu meringankan tugas pemerintah Aceh tapi juga berpengaruh besar dalam mendorong percepatan denyut ekonomi di Aceh terutama di masa pandemi COVID-19 yang telah berimbas pada semua sektor. Hari ini kita bersyukur di tempat lain baru didorong untuk berdirinya forum di Aceh Sudara Forum BUMN. Yang kedua, yang paling realistik dalam waktu dekat adalah mengelola CSR atau Operate Social Responsibilities dari para BUMN yang hari ini belum semua saja sudah 41 miliar untuk pengembangan UMKM. Kedepannya kita tunggu roadmap dari mereka, roadmap acara hari ini. Bagaimana program forum ini yang nanti menggerakkan BUMN ke depannya. Maka itu Nova menuturkan pemerintah Aceh akan terus mendukung dan bersinergi bersama BUMN dalam membangun Aceh serta saling menguatkan dan evaluasi demi kemajuan Aceh. Sementara itu, staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga mengaku forum komunikasi BUMN Provinsi Aceh merupakan yang pertama di Indonesia dan akan menjadi cikal bakal untuk terbentuknya forum serupa di seluruh Indonesia. Terima kasih telah menonton!